Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita mengharapkan juga untuk KPK dalam hal ini, ya majulah dalam peradilan untuk membuktikan apakah selama ini proses hukum yang dilakukan terhadap OCK itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak begitu ya. Ada lima poin yang akan disampaikan, termasuk penetapan status tersangka yang dinilai janggal. Pasalnya pemanggilan OCK sebagai saksi pada tanggal 13 Juli sama dengan surat perintah penyidikan. Selain status, kuasa hukum juga menyampaikan gugatan terhadap prosedural penangkapan, penahanan, isolasi, dan pemberian bantuan hukum. Karena tak dihadiri KPK, Hakim Suprapto menunda sidang selama satu minggu ke depan, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Jika KPK tak absen lagi, maka sidang akan langsung pada penyerahan bukti baik administrasi dan saksi. Rizka Ramdhani, Muhammad Alfareza melaporkan untuk NET.